Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat besar Nusantara. Bisbang, mulai masyarakat, sampai ke dunia. Berikutnya, kita akan bicara tentang bagaimana seorang pengusuh harus mencari jodoh. Yang pertama, itu kita lihat di dalam kitab sesing, atau kirap, kitab sanjak. Nabi Kungse, menempatkan kitab sanjak, judul, dan nomor satu dalam kitab sanjak, adalah kisau burung. yaitu kisah pertemuan, antara Nabi, atau Raja Chewenwang, dengan Putri Tai Chi. Di sini, di ceritakan, dalam sanjak ini, Raja Chewenwang, Chewenwang, waktu itu Basti Pangeran, itu menemukan pasangannya, pasangan hidupnya, dari seorang putri, yang disebutnya Yau Chiao Suni. Yau Chiao artinya, cantik luar dalam. Jadi, pilihlah pasangan hidup, yang cantik luar dalam. Kemudian, Yau Chiao Suni, adalah Tin Le Hao Chiu. Orang yang mempunyai, apa, parah cantik luar dalam, adalah idaman, bagi, seorang pangeran. Terus Pak? Terus? Nah, berikutnya, di dalam, Sabda Kusi, di situ dikatakan, dalam mencari, orang yang bijaksana, mencari jodoh, harus, menjunjung, kebijaksanaan, daripada, keelokan. Artinya, janganlah, semata-mata, mencari, istri, itu karena, mempunyai, kesantikan. Ya. Dalam, pasal berikutnya, kita akan melihat, nah ini, di sini, bahwa para raja muda, enlaknya, jangan mencari, mencari, kesantikan. Jauhilah, masalah, kesantikan. Jadi, dia benar-benar, cari jodoh, itu, yang diutamakan, adalah, hati, dan, pikir rajang, mulia. Demikian, kita teruskan. Nah, nanti, dengan mencari jodoh ini, seorang pria, ya, itu memberikan, tanda, dia harus melalui, ada tanda lamaran, ada, menanyakan, nama, kemudian, juga, dikaji, ada rahmat, nahas, sehingga, memsukaran makar, lahar, dan, penetapan waktu, untuk, melangsungkan, perkawinan. Dan, sesudah dalam waktu, sebelum, sebelum, sebelum perkawinan itu, dia harus meniakan, adiah perkawinan, yang disebutnya, fi, jadi, diberikan secara, tulus. waktu dia, mau melakukan perkawinan, dia, sendiri, harus langsung, menjemput, mempalai, perempuan. Ini adalah, tangga, dari cinta kasih, dan, hormat, seorang laki-laki, kepada, perempuan. Di sisi lain, seorang perempuan, ya, teruslah. Dia, menunjukkan, kelurusan, dan sikap, dapat, dipercaya, kepada, seorang, pria. Dan, ini satu hal, yang, bagi, perempuan, merupakan, ikatan, sekali, menikah, dengan, seorang suami, sepanjang hidup, tidak, berubah. Jadi, kalau suaminya meninggal, dia tidak bisa menikah lagi. Ini menurut, ajaran, penghutu. Kemudian, seorang, istri, harus menurut, di dalam, kelurusan. Ini, jalan suci, seorang, perempuan. Jadi, menurut, dalam, kelurusan, istilahnya, sunken. Jadi, dia, selama suaminya, berbuat, baik, lurus, dalam jalan suci, ini, dia harus, ikut. Ya, nanti kita lihat, apa artinya. Sekarang, makna, perkawinan. Kita, lihat aja terus, Pak. Saya definisikan, dari beberapa ayat, yang penting. Nah, perkawinan, adalah, berpadu, langit, dan bumi. Itu, cien, kun. Itu, kalau lihat, buku, apa itu, iting, kita perubahan. Hexagram satu, cien, lambang, dari, yang. Hexagram kedua, adalah, kun, lambang, dari, yin. Perpaduan antara, yin, dan yang, itu, asalnya dari, tai chi. Itu, Tuhan. Jadi, berpadu, langit, dan bumi, artinya, kekuatan, dari, Tuhan, yang, menyatukan, kebaikan, dua, keluarga, yang, berlainan, marja. Nah, tujuan, ke atas, adalah, pengabdian, kepada, kuil, leluhur, atau, al-arwah, leluhur. Dan, ke bawah, adalah, menuruskan, generasi, sampai, berlaksa, zaman. Nah, kalau kita lihat, adanya, peradaban, yang, terus, berkembang, adanya, eksistensi, obat, manusia, yang, terus, berkembang, itu, bisa berjalan, secara tertib, teratur, harmonis, di dalam, bumi, itu, karena, adanya, perkawinan. karena, disitu, dikerjakan oleh, dipercaya, diyakini, sebagai, bekerjanya, kekuatan Tuhan, maka, ketika, memberi selamat, kepada orang, berkah, menikah, sering, ditulis, dengan, kata, artinya, pasangan, yang, disatukan, oleh, Tuhan. Berikutnya, kita akan, meneruskan, ke, bagaimana, harmonis, dalam, perkawinan, yang merah, Pak. Nah, keselarasan, dan, harmoni, dalam, perkawinan. Kita, mengenal, dua, huruf, dan, juga. Masih, yang merah, Pak. Satu, yang, H, artinya, keselarasan. Itu, dalam, keluarga itu, penting. Keselarasan. Dan, keharmonisan. H, juga. Nah, karena, hurufnya, dua-duanya, H, sering, dilambangkan, dengan, H, atau, bunga, seroja. Kalau, kita lihat, Summer Palace. Di situ ada, danau. Demikian juga, Sipu, danau barat, di kota, Hangzhou. Itu, banyak sekali, bunga seroja. Itu, melambangkan, H, keharmonisan. Keselarasan. Dan, biasanya, keluarga itu, mempentingkan, H. Demikian juga, kalau, agama, penghutu, itu, mempentingkan, keharmonisan. Makanya, banyak sekali, dalam, kitab, sabda suci, istilah, yang, apa, disebutkan, harmonisan, atau, H. Nah, yang, berhubungan dengan, H ini, suami dan istri, harus tahu, posisinya. Berikut, berjabat. Nah, perkawinan, itu, seperti tadi disebutkan, dibentuk dari, unsur, Chen, dan, Kun. Itu, Chen itu, hektagram satu. Itu, bersifat, inisiatif, kreatif, apa itu, pioner, mendahului. Sedang, Kun, itu artinya, lembut. Dia, mengikuti. Dia, setia, dia patuh. Itu, sifat, dari, seorang, perempuan. Kalau, Chen, laki-laki. Nah, di dalam teori, Yin Yang, Chen, bersifat, komplementer, dan sebaliknya. Jadi, tidak ada istilah, Chen, menguasai, Kun, atau Kun, harus sunduk kepada, Chen. Jadi, tidak ada hubungan, kirahi. Kalau kita lihat, gambar, Tai Chi, yang sudah menjadi, Yin Yang, di dalam, Yin, pasti ada Yang. Di dalam Yang, pasti ada, Yin. Oleh sebab itu, kedudukan, suami istri, adalah, terlengkap, satu, terhadap, yang, lain. Nah, hal ini, kalau kita lihat, masing-masing, dalam, hajak 6, dari, kitab hanjak, yaitu, khao yao, khao yao, bunga persik, istilahnya bunga to, biasanya, bunga to. Nah, di dalam, hanjak itu, dikatakan, si, si, i, kuei, berikutnya, si, si, i, kuei, si, si, i, kuei, si, itu, si, itu, artinya, jadi, yang kedua itu, perempuan, yang cantik ini, putri, putri ini, kuei, ya, kuei, ini penting. Dalam perkawinan, orang cokwa, seorang perempuan, itu, keluar, dari, keluarganya, keluarga, bapak ibunya. Lalu, dia akan, kuei, pulang, ke rumah, suaminya. Di situ, dia akan menjadi, keluar rumah. Ya, berikutnya, dia akan, si, 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 ya. Kalau kita, dia, i, qi, dia akan mengurus dengan baik, si, itu, dia. Atau, ni, ya. Si, si, itu, kamar. Si, itu, rumah. Keluarga besar. Jadi, di dalam Tiongkok, rumah Tiongkok, Tiongkok dulu. Itu, itu, suatu rumah yang, sangat, besar. Isinya, terluruh. Suaminya, beranak-pinak, cucu terus. Nah, itu, yang, suaminya, ya. Nanti, ada keluarga-keluarga, batis, keluarga nuklir. Itu, namanya, si, 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 istri ini, pulang, ke rumah. rumah suaminya, dia akan menjadi ibu rumah tangga. Dia akan mengurus rumah suaminya saja, tapi juga mengurus seluruh keluarganya. Dia bertanggung jawab. Nah, itulah kalau seorang perempuan menikah dalam agapa kabutu, dia harus bertanggung jawab, berhadap rumah tangganya sendiri. Nah, berikutnya, nah, dikatakan bahwa seorang suami, itu, dan istri, ya. Suami istri hidup bersama. Anaknya, tuh. Dia laksana bagaikan, alat musik. Tapi, di sini bukan alat musik. CIN, SE, atau SE, CIN, SE, CIN, dan SE, CIN dua-duanya tuh kecapi. Yang suka dimainkan oleh Nabi Kung Ce, CIN itu kecapi yang kecil, SE, itu kecapi yang lebih besar. Nah, kalau dimainkan bersamaan, itu suaranya jadi harmoni, keselarasan. Laksana bagaikan seperti itulah kehidupan suami istri. Kalau dimainkan, akan jadi musik yang merdu. Dalam hal berikutnya, suami diwajibkan, hendaklah engkau berbuat di dalam rupa tanggamu, bahagiakanlah istri dan anak-anakmu. Itu kewajiban bagi seorang suami dan ayah. berikutnya, seorang istri harus mengetahui, musipun derajatnya sama, tapi tidak ada dua yang dimuliakan sama. Jadi, suaranya di atas langit tidak ada dua matahari. Di dalam suatu negara tidak ada dua raja. Dalam negeri juga tidak ada dua penguasa. Jadi, bagaimanapun seorang istri harus menurut kepada suaminya. Demikian. Nah, kita lihat dari yang berikutnya. Ketika si istri ini pengantan, pengantan mempelai perempuan keluar dari keluarganya, ibunya itu harus memberikan kejangan, masehat. Nah, anakku berangkat menikah. Berlaku hormat. Berlakulah hati-hati. Nah, ini yang penting. Jangan berlawanan dengan suamimu. Jadi, ini jelas sekali. Kalau seorang istri berada di jalan suci, maka kemungkinan dalam rumah tangga menjadi disharmonis, atau retak, atau pecah, itu kecil sekali. Karena si istri itu sudah diwajibkan menurutlah kepada suaminya. Itulah jalan suci seorang ibu rumah tangga. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana seorang pembinaan dari rumah tangga. Nah, kita akan lihat saja. Satu slide saja. Nah, yang pertama, keluarga ada kewibawaan pebi, itulah dinamakan ayah bunda. Jadi, ayah bunda itu harus membudai wibawa di dalam keluarganya. kalau kita lihat dalam cair, seorang ibu begitu memanggil, anaknya itu harus segala menyahut. zaman sekarang sudah banyak yang main gadget, ya maka ngampok malah dipanggil. Ya, itu dia harus dibawa. Jadi, harus langsung begitu dipanggil. Harus ditasehati, harus nurut. Nah, kedudukan wanita lurus tepatnya di luar. Nah, kalau perempuan, di dalam artinya perempuan mengurus rumah tangga, suami mencari nafkah di luar. Kemudian, dalam rumah tangga itu ada hubungan ayah, anak-ayah, anak-anak, kakak. Semuanya jelas hubungannya. Dan bagaimana sikapnya satu terhadap yang lain, itu dinyatakan dengan siaoqi. Ini di bagian lain dikatakan siao. Lah hubak itu jelas di dalam keluarga sejak kecil sudah diajarkan. Ji, itu artinya seorang adik harus patuh, nurut kepada kakaknya. Kakak harus mengikuti atau patuh, kakak harus melindungi, menyayangi, mendidik adik-adiknya sendiri. Itu namanya Ji. Dalam agama konggudu, siaoqi itu adalah materi yang sangat penting. Nah, kalau tidak ada pemilahan, tidak ada kebenaran, seperti itu, di dalam agama konggudu, orang menyimpang dari norma-norma seperti ini, ya itu apa bedanya dengan hewan. Nah, ada seorang. Be'ce namanya. Itu moksya, apa aliran. Karena dulu banyak aliran. Mengajarkan cinta kasih. Sama kepada semua. Jadi kepada ayah dan kepada orang di jalanan, sama mengasihi. Jadi tidak ada bedanya keluarga dengan sesama manusia. Yang dianggapnya semua orang sama saja. Nah, ini menurut menggel, yaitu bicu, itu adalah perilaku yang disamakan dengan hewan. Dalam agama konggudu, itu yang paling penting. Seorang ayah harus melindungi anaknya. Dan seorang anak melindungi ayahnya. Dalam perbuatan ini yang disebut kejujuran. Nah, ini beda dengan di negara lain. Orang itu sangat jujur. Sehingga kalau ayahnya mencuri kambing, anak itu melapor kepada pejabat. Agar ayahnya diadili. Nah, beda. Dalam perbuatan tujuan pragmatis. Kalau ayah mencuri kambing, anak melaporkan, ya itu artinya menghancurkan keluarga sendiri. Kalau merasa salah mencuri kambing, ya datang saja kepada pemiliknya. Kembalikan barangnya. Kalau perlu, gaji dua kali lipat. Maka masalahnya lebih selesai daripada berusak nama baik keluarga. Nah, itu yang sangat penting juga dalam agama pempucuk. Berikutnya dalam mahce atau ajalan besar. Tidak ada Pak. Saya sebutkan saja. Ya, manusia itu iman mulai dari pembinaan diri, kemudian harus membereskan rumah tangga dulu. Baru sesudah itu dia bisa mengurus negara. Sesudah dia bisa mengurus negara, dia bisa menjaga perdamaian di dunia. Nah, dalam adaran ahce ini, biasanya di dalam sejarah Tiongkok, pejabat-pejabat itu lahir dari keluarga yang geres. Seorang pejabat yang mengasihi rakyat, pasti di rumahnya dia mempunyai sikap laku bakti yang besar. Makanya disebutkan harus membina keluarga duhu. Itu sangat penting dalam agama pempucuk. Merupakan salah satu juga topik atau ajaran yang sangat pokok. berikutnya Pak, ke bawah terus. Terus. Terus, terus. Yang merah lagi. Ini udah selesai semua. Yang terakhir Pak. Ini yang terakhir. Nah, ini. Iya, bawahnya Pak. Itu tadi tasir. Nah, ini ada isilah meng-mo-san-shen. Artinya meng-se, punya ibu, itu sampai pindah tiga kali. Tiga itu artinya banyak. Nah, ini salah satu contoh. Dalam sejarah Tiongkok, ada tiga ibu yang sangat dimuliakan. Yaitu ibu yang sentai. Ibu Nabi Kogudu. Ketika Nabi Kogudu tiga tahun, ayahnya sudah wafat, ibunya yang mendidik anaknya. Dan itu untuk mendidik itu, dia harus sambil mendidik, harus mencari napa, kerjasah. Nah, ketika Nabi mau berhenti belajar, mau membantu ibunya, malah ibunya marah sekali. Karena dia mengutamakan anaknya harus benar-benar dididik. Ya. Kemudian, ini jamannya Mengke. Mengke itu lingkungan hidupnya tidak menujang bagi perkembangan anak-anak. Sehingga ibunya pindah lagi dari suatu pemakaman, pindah ke pasar. Sesudah itu ke pasar, dia pindah lagi ke lingkungan pendidikan. Dia lakukan itu dengan susah maya, dengan banyak membuah waktu biaya tenaga demi pendidikan anaknya. Nah, ibu yang ketiga, itu juga semuanya janda ini. Tapi, dia bisa mendidik anaknya. Ibu yang ketiga itu adalah Yemu. Atau ibu dari YP. Itu zamannya dinasti Prun. Dia memwanti-wanti kepada YP agar sepenuh hati membela negara. Ya. Nah, sebenarnya ditusuk-tusuknya, dibikin Tato di Tunggung Jepai dengan huruf Cing Cung Pao Po. Artinya, sepenuh hati membela negara. Nah, ibu-ibu ini, kalau kita lihat, teori Jin, Yang. Seharusnya dalam keluarga ada Jin, ada Yang. Tapi, ibu ini, tanpa Yang. Jadi, meskipun ibu seorang diri, di dalam tubuhnya itu ada mendua sifat Yang dan sifat Jin. Jadi, tidak ada alasan, saya tidak bisa bapak, saya tidak bisa menjijik anak. Oleh sebab itu, di Tiongkok banyak sekali dibuat di jalan-jalan, di tempat rumah, langsung ketiga ibu ini. Kira-kira demikian presentasi saya. Terima kasih. Wah. Saya belajar banyak ini, Pak, malam ini. Oke, Pak Suyena. Ya. Pak Suyena tergolong, Pak, belajar Konghucu, otodidak. Selama ini, apa yang sudah didapatkan dalam ajaran Konghucu, Pak? Silahkan, Pak. Ya, otodidaknya itu sendiri, Pak. Karena agama Konghucu itu mengajar orang, umat, untuk otodidak. Belajar, ada guru, bagus. Tapi, tidak ada guru, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Bahkan, kalau belajar dengan guru pun, itu ada petunjuk. Namanya, Si'i Pantan. Kalau disingkat, ya. Artinya, kalau dikasih tahu satu, harus mencari tiga yang lainnya. Jadi, kalau dikasih satu sudut, tidak mau mencari ketiga sudut yang lainnya, jangan diperhatikan. ini berarti, otodidaknya lebih besar daripada pelajaran dari guru. Saya pernah membuat artikel, dan juga bahan untuk kotbah. Judulnya, U-S-W-S-Tidak ada guru, itulah guru. Jadi, seorang Konghucu dituntut untuk belajar sendiri. Nah, kebetulan ajaran Konghucu itu cocok dengan jiwa saya. Wow. Saya bisa tambahkan, Pak. Untuk belajar seperti Mandiri itu, saya pertama kali tahun 2017 itu di Makin, atau di Sang Bandung. Saya belajar dikasih kita sesuai semuanya bahasa Indonesia. Jujur saja, saya tidak ngerti. Tidak paham. Saya ngerti. Bisa baca bahasa Indonesia. Tapi maksudnya apa? Saya tidak ngerti. Dan saya bisa ngerti sesudah saya baca bahasa aslinya. Dan itu pun, makin dibaca, pemahamannya setiap baca lagi. Baca lagi pemahamannya lain dari yang sebelumnya. Oleh sebetulnya dalam agama Konghucu, bahasa Tabda Suci ayat pertama, ayat pertama, belajar dan selalu dilatih. Bukankah membahagiakan? Jadi kalau diterima saja di dalam bukunya itu menyenangkan. Tapi kalau lihat bahasa aslinya, harusnya membahagiakan. Karena bahagia itu luar dalam. Kalau senang, ya di luar saja. Dari situ saya bikin kompilasi. Seri tiga bahasa supaya memudahkan buat saya untuk memahami lebih mendalam agama Konghucu. Nah di samping lain juga, bagian yang lain, kitab ajaran besar, seorang Konghucu itu harus se-se-ge-u. Se-i-se-san. Se-se artinya melipi hakikat siap perkara. Untuk mencukupkan pengetahuannya. Lalu berhentiannya adalah puncak keindahan. Jadi buat saya, kalau saya saja bahasa-bahasa Indonesia, tidak akan mencapai puncak keindahan. Dengan mempelajari bahasa aslinya, saya tidak ngerti. Saya search di internet, penjelasannya banyak sekali. Tapi kalau kita search dengan bahasa Indonesia, ya yang ada di Indonesia saja, penjelasannya itu lagi, itu lagi. Jadi itulah otolidak yang saya lakukan. Saya mau mengajarkan ini kepada teman-teman, seiman, yang lain, siapa saja, mari kita belajar. Ya. Lu mana respon ya, teman-teman. teman-teman, kalau mau minta PDF buku kompilasinya Pak Suyena, boleh hubungi Pak Suyena. Beberapa kali kan Pak Suyena ngirim buku PDF bahasa Mandarin, bahasa, tentang bahasa bisnis, tentang kamus apa itu Pak ya? Juga ada ya? Kamus teknis ya? Iya, iya, iya. Oke. Sebelum pertanyaan saya yang selanjutnya, Pak. Ini ada Pak Alex, silahkan Pak Alex, kalau mau tanya, silahkan. Selamat malam Pak Suyena. Selamat malam Pak Suyena. Saya Alex Chung di Jakarta, Pak Suyena, izin bertanya sedikit. Ya. Kalau di dalam ajaran Konghucu, itu bentuk hukuman apa yang diberikan bagi pelanggar? Apakah mengacu seperti buddhisme, diserahkan kepada karma, atau ada bentuk lain Pak? Mohon penjelasannya. Oh, maksudnya dosa ya Pak ya? Ya, jika seseorang melanggar ketempuan. Melanggar hukum agama. Benar ya. Apa sih yang diberikan oleh ajaran Konghucu, bentuk hukumannya seperti apa? Iya, iya, iya. Makasih Pak. Saya juga baru tahu Pak. Saya sudah belajar, baru tahu, bahwa dalam agama Konghucu, itu ada kesalahan. Kalau kemudian orang menerjemahkan istilahnya dengan dosa, ya itu sebenarnya pengaruh dari agama lain. Konghucu, agama Konghucu, itu tidak pernah bicara tentang surga neraka. Bukan berarti tidak ada. Tidak membicarakan. Jadi kalau cari apapun, kitab dalam bagian manapun, kitab suci agama Konghucu, tidak ada cerita tentang surga neraka. Agama Konghucu, itu mengenali ajaran Nabi Konghucu, sebelum mengenal hidup. Janganlah bicara soal mati. Artinya, agama Konghucu, itu sebenarnya cerita tentang manusia waktu hidup, membuat norma-norma, membuat petunjuk-petunjuk, agar orang menjadi seorang sufi lawan. Kalau dalam lingkungan agama Konghucu, disebutnya sinjil. Jadi tidak pernah ada orang cerita masuk surga atau jatuh ke neraka. Tidak ada. Jadi kalau orang berbuat salah, yang diajarkan itu seperti norma moral. Dia akan menyesel terhadap dirinya sendiri. Kalau dia bersalah, dia memperbaiki, dia akan menjadi cincur. Kalau dia terus berbohong, terus berbohong, istilahnya menjadi orang rendah budi. Dalam bahasa aslinya, namanya Shiauden, orang kecil. Itu Pak, kira-kira mudah-mudahan menjawab. Terima kasih banyak Pak Serena penjelasannya. Terima kasih. Saya bertanya, karena cari-cari di Kitab Taihak, Tiong-Yong, Lunggi, Mengceh, itu enggak ada disebutkan. Ya. Sama Pak, saya juga mau cari. Jadi diserahkan. Ada orang, ada orang ya Pak ya, ini dalam agama Kabucu sendiri, ada yang mengatakan Pei Kien. Pei itu adalah bisa mendampingi. Bisa layak di depan Tuhan. Tapi itu menurut saya itu terjemahan manusia. Setelah saya pelajari lagi, Pei Kien itu sebenarnya, dia selama hidup, perbuatannya, tutur katanya, perilakunya, itu sesuai dengan jalan suci Tuhan. Maka disebutnya Pei Kien. Jadi sebenarnya orang masih hidup Pei Kien. Pasti selalu orang dikatakan, oh udah meninggal ya Pei Kien. Dia akan bisa berdampingan dengan Tuhan. Sebenarnya saya, saya termasuk ya, tidak, tidak setuju. Baik, cukup. Terima kasih Pak Suyena. Selamat malam. Pak Suyena, kalau di agama Konghucu, apakah dikenal konsep semacam karma, Pak? Karma ya, Pak? Ya. Ini ada yang tanya, Bu Ye-Yen. Saya sudah pernah belajar ini, Pak. Dan saya juga sudah membawa ini dalam kotbah. berapa kali. Misalnya, ada orang ya, dia udah punya anak, tapi di rumahnya juga ada ibu. Lalu ibunya tuh keselewet, macam-macam. Anaknya, anaknya, ya, si orang ini ya, membawa ibunya ke pantai jompo. dia ngantor dengan anaknya. Jadi, dari nenek, anak, cucu. Sepulang dari situ, wah, si anak ini, merasa lega. Nah, sekarang sudah ada, tidak ada yang ngomel lagi. Tapi yang cucu, anak dari dia, mengatakan, Pak, saya, lupa, lupa, mencatat, alamat, manti jompo itu. Jadi begitu. Ya. Nah, terus sih, Bapak C itu bilang, oh, nggak Pak, nanti kalau kamu mau ketemu nenek, ikut Papa aja. Kita pergi sama-sama. Tapi si anaknya mengatakan, Bukan itu, Pak. Saya kan nanti mesti bawa Papa ke tempat itu. Kalau Bapak udah tua. Itu kan ceritanya seperti ini. Bagi orang lain, itu mungkin sudah karma. Tapi dalam agama kogusu, disebutnya, meniru. Belajar. Nah, ada dalam agama kogusu, mendidik. Mendidik itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, memberikan contoh. Mendidik dengan memberi contoh, ya, itu lebih efektif, jauh lebih efektif, daripada mengajarkan dengan kata-kata, nyuruh-nyuruh doang, daripada nyuruh, lebih baik memberi contoh, set kali, dua kali, orang bisa melakukan itu. Nah, ini banyak dalam keadaan, apa, zaman sekarang ini, orang nutup anaknya, untuk berbakti. Padahal dia sendiri nggak pernah melakukan laku bakti kepada orang tuanya. Nah, kan anak itu meniru dari dia. Sebenarnya kalau anak tidak berbakti, siapa yang salah? Zaman ini itu saya, berapa, apa, beberapa kali, pakai untuk khotbah. Jadi, dalam agama Tauhutu, istilahnya bukan karma. Tapi meniru orang. Kalau raja berbuat bengis kepada rakyat, maka pejabat-pejabat di bawahnya juga akan melakukan hal yang sama. Itu meniru. Jadi, bukan, bukan karma mungkin. Dalam, dalam agama lain juga. Tapi, meniru ini. Kalau di Indonesia, pejabat-pejabatnya semuanya bersih. Saya kira rakyat juga akan bersih. Nah, itu dalam kitab Mengsel. Itu diceritakan tentang konsep-konsep kenegaraan. Bagaimana kewajiban seorang raja harus bagaimana kepada rakyat. Bagaimana seorang rakyat harus kepada rakyat. Demikian juga dalam kitab Kucing. Hal ini jelas sekali. raja harus mengasihi rakyat. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan raja. Nah, itu nyata sekali. Sebetulnya, untuk sata negara, ilmu administrasi negara, belajar di situ tuh bagus. Saya juga sedang menggali. Konsep ying yang jika diterapkan dalam kehidupan, bagaimana implementasinya, Pak? Ini saya sudah punya pikiran, tapi saya belum sempat lulis. Yin yang, jadi tidak ada kata dan di tengahnya. Yin yang, satu ying, satu yang, bukan berarti satu ditambah satu jadi dua. Karena ying yang di satu. Jadi ying yang, itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu terjadi. dari perubahan sehari ying yang. Kadang-kadang yingnya banyak, yangnya dikit. Kadang-kadang yangnya dikit. Yangnya banyak, yingnya dikit. Itu tai yang atau lau yang. Kalau dikit jadi sau yang. Nah itu terus berubah-berubah gitu. Nah demikian juga, hidup manusia yang mengikuti norma-norma alam, kadang-kadang istilahnya nahas. Kadang-kadang rahmat. Rahmat tuh beruntung. Tapi sebenarnya bukan bukti, tidak sama persis. Kalau sesuai dengan keinginan kita, kita sebutnya nahas. Eh, kalau sesuai kita dah, rahmat. Kalau tidak sesuai dengan keinginan harapan kita, kita sebutnya nahas. Nah, dalam sehari-hari kita itu sudah terpengaruh. Atau sebenarnya sudah terpengaruh. Aas, rahmat, yin, ya. Kalau kita jatuh, sakit sedikit. Ya, pakaian kita kotor dikit. Sebenarnya kan itu nahas. Tapi orang ngomong apa? Oh, untung. Kepalanya tidak pecah. Gitu? Waktu kita bisnis. Wah, perkiraan penjualannya seratus. Ya, saya beri seratus. Ternyata dua jam sudah habis. Dia bilang untung. Orang bilang dia untung banyak. Tapi dia bilang sial. Kenapa saya coba beli seratus? Jadi waktu banyak yang membeli, dia bilang apa itu? Sial. Kan saya tidak laku. Ya, dia bilang untung. Jadi, untung berugi, jinyang, nahas, rahmat. Itu pikiran manusia yang dipengaruhi oleh kondisinya sendiri. Bagi itu kondisinya berubah. Dia akan berkata lain. Jadi, kalau orang dalam bahasa Tiongkok dikatakan, kentau, wu qi syuk. Kalau di dalam jalan suci Tuhan, itu tidak ada rahmat, tidak ada nahas. Tergantung kita memandangnya apa. Saya gagal ujian. Nah, kita kan bilang sial. Tapi ada orang yang beruntung. Itu yang dapat cabuk untuk mencapai sukses yang lebih besar. Kalau kamu tidak pernah gagal, kamu tidak pernah sukses. Wah, itu kan ceritanya. Macam-macam diputar, putar, putar, putar. Akhirnya hati kita sendiri, nurani kita sendiri, yang mengatakan itu rahmat atau nahas. Sebetulah kira-kira. Mudah-mudahan dijawab. Itu kalau di... Kalau di Buddhis, UPK itu. Penerapan Icing ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan 64 kuah di dalam kehidupan manusia. Bisa kasih penjelasan atau contoh, Pak? Pak Andi Wira. Waduh, kalau 64 sudah bisa. Saya kasih kuah yang pertama ada. Oke, silahkan. Itu cerita tentang apa? Perjalanan seorang, seseorang. Dari mulai kecil, dia mulai belajar. Ya, itu... Apa itu? Maka ya, belum bergerak. Nanti dia terus belajar. Ya, selama dia belajar, dia akan beruntung. Kalau ketemu orang besar. Artinya orang belajar. Dia datang kepada orang untuk belajar. Ya, untuk menikmati ilmu. Sesudah itu dia akan belajar. Lagi. Terus menerus. Sehingga dia akan menuju puncak sukses. Itu di dalam bahasa Icing apa? Fei Lung. Tai Chien. Fei, itu artinya terbang. Lung artinya naga. Tai Chien, naga akan terbang di langit. Itu orang sangat sukses. Sangat kuat. Sangat besar. Kalau pemerintahan itu sangat kuat. Pengalauan politik yang kecil-kecil semua tidak ada yang berani. Nah, pada saat itu. Belum tentu. Dia dalam keadaan rahmat. Kalau dia bertindak melampaui wewenangnya. Melanggar konstitusi. Kalau seorang pendagang boleh maju dia ekspansi. Ya. Lalu dia pinjam duit dari bank. Leverage. Tidak tertutupi. Bunga bank lebih tinggi daripada keuntungan tambahan. Ya. Artinya increment earning. Dia akan jatuh. Jadi bukan berarti orang yang tinggi pun saja. Dia akan jatuh. Nah, di dalam pisi disebutnya naga ini akan merasa menyesal. Jadi artinya dari kecil dia berusaha terus. Bekerja terus-menerus. Belajar terus-menerus. Cari orang terus-menerus untuk belajar, untuk bekerja. Pada waktu mencapai sukses itulah dia diuji. Harus hati-hati. Dia bisa mengatakan rahmat. Tapi pada titik yang sama dia juga akan mengatakan. Apa itu? Nahas. orang di perusahaan yang besar itu banyak juga digerogoti oleh karyawan dari dalam. Saya mengalami sendiri dari perusahaan dagang, karyawan-karyawan marketingnya itu pintar-pintar semua. Karena hubungan atasan bawaan yang kurang harmonis, karyawan marketing itu membuka usaha sendiri. Jadi kompetitor. Yang lama-lama pasarnya digerogoti terus. Yang mudah-mudah masih kreatif. Membuka peluang usaha pasar terus. Nah kita sudah kayak gajah. Karena perusahaannya juga sudah besar. Mau berlangkah saja mengambil keputusan. Ya harus meeting berapa kali. Orang-orang cepat mengambil keputusan. Nah itu yang disebut orang-orang Tiongkok itu lalu punya semboyang. Kalau saya mau maju selangkah, saya harus mempersiapkan langkah mundur dua langkah. Nantinya jangan terlalu nafsu. Nah itu adalah kawai yang pertama. Itu saja. Tapi yang lain-lain itu semuanya serba dinamis. Terkantung atau situasional. Makanya di dalam agama Konghutu. Terlalu berdasarkan prinsip Jin Yang. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Tidak ada kesalahan yang mutlak. Tidak ada kegagalan yang mutlak. Tidak ada kegagalan juga keberhasilan yang mutlak. Nah itu semuanya akan terjadi perubahan. Kalau agama lain mungkin ada yang berputar. Ya itu kira-kira konsepnya itu sama lah. Orang itu selalu berubah-berubah. Oke. Konsep pernikahan dalam agama Konghutu berarti monogami ya Pak Suyena? Pak Junato. Silahkan Pak. Kalau saya cenderung mengatakan iya. Agama Konghutu mengatur pernikahan itu kan prinsip. Dia tidak cerita tentang perceraian. Karena dia cerita yang baik-baik. Lalu dia ada nanti bisa poligami. Jadi ya melanggar. Ya bukan melanggar ya. Jadi menyimpang. Ya yukup. Karena disitu ijin ijang. Perkahwinan itu adalah satu jin satu yang. Tidak ada dua jin satu yang. Nah yang kalau itu di dalam agama. Tapi di dalam organisasi keagamaan Indonesia Matakin. Ya saya juga baru ikut DAK. Yaitu pendidikan agama. Intinya Matakin tidak merestui. Kalau orang menikah lebih dari satu istri. Itu mungkin juga turunan dari konsep jin yang. Pak. Ini sebetulnya pertanyaan juga mau saya tanyakan. Tapi bagaimana dengan kaisar-kaisar Cina Pak? Nah ini kan berbeda konsep. Mungkin istri dan permaisuri. Eh istri dan selir itu dibedakan Pak selir itu. Betul. Di dalam kitab itu juga ada Pak. Di dalam kitab isi. Dalam agama Konghutu itu disebutkan. Ada kaisar itu kalau istri. Ya itu namanya disebut. Ya atau C. Kalau dia. Kelir. Dia punya. Belum punya stenten. Atau status. Namanya C. Di situ juga sudah ada. Agama itu juga sudah membicarakan. Itu kan fenomena. Apa yang terjadi. Lalu dicatat. Itu kan catat-catat kesusilan. Kaisar kalau punya istri. Pertama kedua. Pakaiannya semua hak-haknya juga. Dibedakan. Kemudian yang bisa. Menjadi putra makota. Itu harus anak dari permasyurik. Kalau permasyurinya diturunkan. Nanti seringnya jadi permasyurilah. Anak inilah. Nah. Itu kan praktis yang dilakukan oleh kaisar. Oleh negara. Tapi agamanya sendiri. Mengajarkannya seperti ini. Gitu. Jadi memang. Seperti dari dulu. Banyak orang. Menyimpang. Ini bukti. Zaman Nabi Konghusu. Juga melakukan perjalanan. Sampai 13-14 tahun. Itu konsepnya. Ide-idenya juga. Banyak yang tidak. Atau bukan banyak. Sembagian besar. Tidak diserima. Oleh negara-negara yang didatanginya. Pada waktu mangsa. Juga melakukan perjalanan. Keliling. Keliling dunia. Waktu itu ya. Gensya. Itu juga. Ide-idenya. Banyak yang tidak diterima. Banyak mereka. Mengundang. Kungsu. Mengsu. Untuk. Jadi penasehat lah. Tapi. Tidak diberikan kedudukan. Pejabat. Seperti. Yang mempunyai. Kekuasaan. Tujuannya. Untuk melegitimasi. Kekuasaan. Sebenarnya. Jadi. Di tempat saya. Ini ada. Kungsu. Gitu ya. Dulu kan namanya. Kungsu. Ada Nabi Kungsu. Maka. Segala tindakan itu. Diharapan. Akan mendapat dukungan. Dari. Rakyat. Kalau mengungut pajak. Mudah. Nah. Jadi. Ajaran Nabi Kungsu. Juga. Sejak dulu. Memang. Banyak yang tidak nerima. Gitu. Maka. Ada yang mengusir. Di negara si. Malah saya. Diusir. Cepat-cepat pergi aja. Kalau enggak. Kamu akan dibunuh disini. Diancem. Diancem. Tapi Nabi pergi. Bukan kata. Diancem. Memang saja sendiri. Udah tidak menyenangin dia. Hehehe. Oke Pak. Pertanyaan saya. Kutipan-kutipan. Dari ajaran. Nabi Kung Fu Chu. Sangat banyak Pak. Ya. Yang mana favorit Pak Su Yenah. Silahkan Pak. Saya yang. Yang pertama. Saya sudah sebutkan tadi ya. Kalau tidak belajar. Itu saya selalu mendidik. Ya. Pu. 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 Itu saya sangat senang. Saya berapakan di kota menggunakan ini. Karena orang itu kalau belajar. Jangan mengatakan. Ya ada guru. Jadi belajar. Dan itu. Kalau untuk. Negara modern. Seperti Indonesia. Selalu. Banyak ahli hukum. Bicara tentang ahli teknologi. Banyak dibikin hukum-hukumnya. Nah mungkin. Orang memberikan. Teknologi. Yang. Membuat kita jadi sama. Teknologinya dengan dia. Yang saya tahu. Teknologi yang diterahkan di Indonesia. Itu teknologi yang. Pusat. Lalu juga. Alat-alat. Yang di mereka. Tempat mereka. Dibuang. Direkondisi. Lalu dijual ke Indonesia. Sebagai barang baru. Nah. Kalau kita nerima itu. Lalu kita ikutin aja terus. Tidak berkreasi. Ya. Kita dikasih satu. Kok kita tidak menciptakan tiga hal yang baru. Nah kalau Indonesia itu tidak pernah maju. Karena selalu. Mengandalkan transfer of teknologi. Murid. Tidak akan pernah lebih pinter dari guru. Karena dikasih satu. Itu bisa satu. Kalau dia. Dikasih satu. Dia mencari tiga yang lainnya. Pasti lebih pinter dari guru. Dunia masih bisa maju. Kalau muridnya pernah. Apa. Lebih pinter dari guru. Hahaha. Dunia bener. Tapi kadang-kadang guru itu. Anggap murid melawan yang. Kalau ingin lebih pinter. Nah itu di Indonesia. Kalau di negara orang dikasih sebelah. Nilainya itu bukan sepuluh. Hahaha. Jadi itu yang. Pertama. Yang kedua. Itu fakta suci kedua. Ayat. Ayat empat. Kalau saya. Jadi usia lima belas. Itu kalau saya kembali jatuh. Usia 30. Sudah berdiri. Sendiri. Usia 40. Sudah tidak. Tidak sesat lagi. Usia 50. Usia 50. Sudah. Bisa. Usia. Usia 50. Sudah. Tau firman Tuhan. Usia 60. Itu sudah. Mempunyai pendengaran. Yang. Bisa. Apa. Fungsi. Bisa mendengar. Setelah dengar niatnya. Ya. Jadi tidak. Tidak bisa dipengaruhi. Dengan kata-kata yang menyesatkan. Usia 70. Nah. Bisa. Bertindak melalui hatinya sendiri. Jadi ya. Dalam psikologi juga ada. Pertumbuhan. Mental manusia. Sejak. Bagi. Sampai. Usia. Lanjut. Nah. Itu saya. Menurut saya tuh. Bisa jadi objek studi. Antropologi. Sosiologi. Psikologi. Saya senang belajar itu. Karena kita juga harus introspeksi. Usia sekian. Saya bisa apa. Usia sekian. Bisa apa. Tapi disitu kan. Selisihnya 10 tahun. Ya. Kalau usia. Tiap tahun. Tiap tahun baru itu. Kita evaluasi. Tahun ini. Saya dapat apa. Baru dia akan. Punya apa. Inisiatif. Untuk. Berkembang. Lebih baik. Pada tahun berikutnya. Ya. Itu. Dua. Dua. Dua ayat yang saya. Sering. Dicarakan. Saya masih ingat. Saya masih ingat. Ini Pak. Profesor. Jerman. Profesor saya. Beliau mengatakan. Kalau di Icing. Ada satu. Kalimat. Dia ngomongnya. Pake bahasa Inggris. Pada waktu itu. Dia ngomong. Ketika Anda di atas. Anda harus berhenti. Ya. Ya. Itu yang tadi Pak. Saya katakan tadi. Instagram pertama. Ya. Jadi hati. Bukan stop. Hati-hati. 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 Ya. Kalau stop ya. Ya kalau stop dulu memang begitu Pak. Seperti apa. Grafik gitu ya. Nanti dia stop dulu. Mendata dulu. Nanti naik lagi. Nah itu dia memperdaya dulu. Konsul redaksi dulu. Nanti sudah itu. Bahasa. Naik lagi. Akhirnya. Ya. Naptu dikendalikan. Itu stop bentar. Itu sebelum. Sebelum beliau. Meninggal. Masih ngomong. Hal itu. Kepada saya. Sampai saya. Saya tahu. Icing itu dipelajari di India juga Pak. Saya punya buku. Icing. Yang asalnya dari India. Dari Amerika. Jerman. Itu banyak. Tiga negara. Yang saya tahu. Banyak. Belajar tentang. Icing. Oke. Terima kasih Pak Suyena. Atas waktunya. Atas pengetahuannya. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih telah menonton!